Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Jambi mengadakan musyawarah terkait persoalan sekelompok pria yang berjoget menggunakan pakaian wanita di salah satu mal kota Jambi. Musyawarah ini dilaksanakan pada Selasa 12 September 2023 dengan tujuan menyelesaikan kasus tersebut secara hukum adat. Dilaksanakan di Gedung Lembaga Adat Kota Jambi, musyawarah yang disampaikan Majelis Permusyawaratan Adat LAM Kota Jambi ini dihadiri oleh anggota LAM, Forkom Ormas dan Kesbang Polkota Jambi. Musyawarah ini membahas penyelesaian hukum adat terkait perbuatan pelaku yang dinilai menyimpang dari adat dan budaya. Sebagai saksi, pelaku diwajibkan membayar denda adat dan apabila pelaku tidak mampu, maka denda boleh dilunasi oleh ahli waris atau anggota keluarga lainnya. Syarat ini merupakan sanksi hukum adat yang berlaku akibat perilaku menyimpang tersebut. Hasil musyawarah ini disepakati akan diadakan pertemuan serta pembinaan terhadap pelaku dan penyelenggara sebagai bentuk sidang perdamaian. Sidang perdamaian ini nantinya akan mempertemukan pelaku, penyelenggara, Majelis Permusyawaratan Adat dan Anggota LAM Kota Jambi, Forkom Ormas, Kesbang Pol, serta Toko Adat di wilayah RT dan Kecamatan Setempat. Sebagai bentuk kesepakatan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara hukum adat. Masyarakat, khusus masyarakat yang ada di Kota Jambi ini, bahwa masyarakat yang terjadi di New Britain itu sudah selesai, tinggal lagi pelaksanaan menghukum adat. Jadi dalam hal itu, segala sesuatunya sudah hilang. Jadi yang kami maksudkan, lukok apa sudah kami jadikan lukok jarum, lukok jarum kami hilangkan. Dan mudah-mudahan nanti dengan selesainya wacaraan sindang adat itu, dendanya sudah dibayar, atau diadukkan adat-adat, maka keseluruhan itu sudah selesai. Tidak ada lagi yang berpahamu. Menurut keterangan Ketua LAM Kota Jambi, Nawawi Ismail, kasus ini dinyatakan selesai. Karena pelaku bersedia menjalani hukum adat dengan mengikuti pembinaan serta membayar denda adat yang telah ditetapkan. Harapan ke depannya tidak ada lagi kasus serupa, mengingat pentingnya menjunjung tinggi adat dan budaya Jambi. Terima kasih telah menonton!